Sedulur pemain non-official Akademi Sepak Bola Tugu Muda Indonesia utawa Asti Kudus tuntas jalan di vaksinasi COVID-19 songolas. Vaksinasi iku diharap non-jogo imunitas pemain landa di modal KP pemain arungi sejumlah kompetisi. Ono Nengmes Asti Kudus, sangang pulau Waluwang, sing terdiri soka pemain non-official tim Asti Kudus ngelakuna vaksinasi dosis keloro. Vaksinasi iku dikelar gandeng Dinas Kesehatan Kudus. Ketua Panitia, Suyit Suwanto ngomong, vaksinasi dilakuna dari upaya ngelindungi KP pemain landa ofisial tim pas jalan sejumlah kompetisi neng Jogo daerah. Saklianeku dari upaya ngelindungi pemerintah percepat vaksinasi neng bucah nom-noman umur olas ngantiwo lulas tahun. Sawotoreku salah sisi pemain Asti Kudus, soko Lampung, ilmi ngomong meskenteni vaksin dosis keloro supaya iso melu sejumlah kompetisi. Awae ngarepna karo vaksin iso terlindungi soko COVID. Pagi ini kita melakukan vaksin yang kedua untuk seswa-seswa Asti, sejumlah 98 orang. Yang mana kita vaksin kedua adalah untuk salah satu syarat kita ngikut piala suratin di Bali sama Liga 3 di Bali. Kita berharapkan anak-anak Asti sehat, tidak ada satu penyakit yang masuk ke anak-anak karena kita sudah berusaha untuk melindungi dari sisi vaksin anak-anak. Persiapannya sebelum di vaksin apa tadi? Luar terinter dari COVID-19. Persiapannya apa sebelum di vaksin? Perjuangan makan. Tadi setelah di vaksin gimana rasanya? Lino. Tapi enggak ada sakit apa-apa nih? Aman ya? Iya. Ditambah no suyit, soko waktu cedak iki KP pemain Asti bakal melu sejumlah kompetisi ning Jopo daerah. Di antarane kompetisi Liga Telulan Piala Suratin Sing bakal melaku ning Bali. Sukron Hamdani, Simpang 5 TV